Om Oto excited banget Karena ada kejualan drifting Bunyi-bunyi mesinnya itu sama decitan banyak itu seru banget Om Oto kan awam nih Kalau persiapan buat mobil drift Jatuhnya ini kayak masih beginner No fight apa? Udah expert Ini udah pro Ini udah kelas pro ya? Ini kan kalau tadi aku karena ya Itu ya angle ya Udah angle? Iya kurang gede Kurang lebar Oh kurang lebar Tapi kalau buat pemilihan ban ini pake GT Radial SS2? SS2 pasti Udah oke? Udah oke Udah oke berarti tinggal mobilnya itu yang kurang di super angle aja Super angle bener Halo teman-teman semua kembali lagi di Youtube-nya Otoban Indonesia Hari ini Om Oto sedang berada di J99 Circuit Tepatnya di Karawaci Nah di belakang udah kedengeran nih Bunyi-bunyi mobil drift Om Oto sedang berada di Indonesian Drift Series Jadi ini tanggal 27 Mei Kita mau lihat di dalam keseruannya apa Om Oto excited banget Karena ada kejualan drifting Bunyi-bunyi mesinnya itu sama decitan banyak itu seru banget Ikutin terus ya Yuk Nah Om Oto sudah berada di dalamnya Indonesian Drift Series nih Ini di tempat seraman ini udah ada garasi drift Lagi jual merchandise Nah di sebelah sana nanti ada banyak nih tempat Di belakang juga ada mobil-mobil Dan di sebelah nanti ada pedok Kita mau lihat nih nanti pedok ada siapa aja Siapa tau nanti kita sekalian bisa ngomong-ngomong sama drifternya Oke lanjut terus Nah Tomen Om Oto sekarang sudah bersama dengan Randy Hibrizi Ini salah satu drifter muda Harapan bangsa ya Harapan bangsa ya Halo Halo Ini mau nanya nih Ini udah berapa kali turun? Tahun ini Iya Baru dua kali sama ini Dua kali ini yang kedua berarti ya Yang kedua Nah mau nanya dong Om Oto kan awam nih Kalau persiapan buat mobil drift Jatuhnya ini kayak masih beginner No fight apa? Udah expert ya? Ini udah pro Ini udah kelas pro ya? Iya Padahal Om Oto mau nyobanya nanya amatir Tapi nggak apa-apa? Iya Kalau kelas pro itu misalkan Kayak dari mobil standar Ini basic kan Nissan Sephira ya? Nissan Sephira Nissan Sephira mesin? RB25 RB25 Berarti punya Skyline Skyline Punya Skyline Terus kaki-kaki Kaki-kaki pake ESX ESX Coilover ya Terus dia udah pake Super Rangle belum? Custom Super Rangle custom udah pake Terus Kalau mobil drift kayak gini pake LSD segala macam nggak sih? Kalau aku pake LSD Oh ini pake LSD ya? Hari ini kan yang pake LAS kan Kalau aku versi LSD nya Versi lebih mahal Ya aduh Ya kan? Ya versi lebih mahal Nah ini hari ini berarti cuma satu hari ya? Dua hari sama kemarin Tapi kemarin tuh Oh ya sama kemarin Hari Jumat ya? Kemarin QTT doang QTT hari ini pertandingannya? Pencapaian hari ini Rasanya udah maksimal belum? Belum sih Karena treknya sih Jujur Karena tadi hujan ya? Hujan licin jadinya Tapi omoto selama kesini ya Berapa kali ya? Nggak pernah tuh nggak hujan Kayaknya Amapawang itu Memang sengaja dari panas banget Terus dibikin hujan dikit Terus panas lagi Tapi yang terakhir kemarin tuh Sempet banjir disini Iya sampai ada genangan Iya sampai ada genangan Nggak tau Mungkin pengelolanya mau melihara ikan cupang Nggak tau ya? Terus rencana ke depan Setelah ini apa? Paling sih pengen tambah Super Angle sih Super Angle Biar maksimal ya? Jadi kan kalau tadi aku Karena ya Itu ya Angle ya Super Angle? Iya kurang gede Kurang lebar Oh kurang lebar Tapi kalau buat pemilihan ban Ini pake GT Radial SS2? SS2 pasti Udah oke? Udah oke Udah oke berarti Tinggal mobilnya itu Yang kurang di Super Angle aja? Super Angle benar Berarti Udah masuknya ke Pro ya? Iya Om Motto udah susah Berkata-kata Karena basicnya memang Mobil ini paling sering banget Dipake Buat drifting di Indonesia ya Salah satunya ya Mesinnya memang banyak yang diganti Entah itu pake RB25 Entah itu ada yang pake Pindah Agama jadi Jezet Apa segala macem Ini banyak banget Cuman Kayaknya belum ada yang pasang mesin Rotary Sini ya? Jadi belum Belum ada ya? Kalau Rotary lebih seru sih Ya? Tapi Keren Oke Sukses Mudah-mudahan Sampai ketemu lagi Di acara selanjutnya Oke Thank you Jadi gimana Otomen? Seru banget kan Acara di Indonesian Div Series ini Ini acara tanggal 27 Mei Nah Ini Gak hanya Sekali ini ya Nanti ada seri-seri selanjutnya Cuman Om Motto belum tau kapan Tapi ini seru banget Tadi Otomen udah Lihat Lihat di videonya Terus juga kita udah ngomong Dengan si Randy Hibrizy juga Salah satu pembalap muda juga Bagai seru banget Oke Tungguin aja nih Seri-seri selanjutnya Oke Untuk itu Jangan lupa Subscribe Share Like Comment Youtubenya Otoban Indonesia Kita lanjut ke next vlog Bye